Pemilu 2024 ini bersinggungan dengan Pilkada 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah dimulai 14 Juni yang lalu yang sudah launching kemarin. Ya untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung saja ke Pak Ketua Kampung Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tahapannya paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Karena hari pemungutan suara 14 Februari 2024, maka tahapan pelaksanaan pemilu kalau dihitung 20 bulan itu jatuhnya 14 Juni 2022. Karenanya 14 Juni 2022 yang lalu itu sesungguhnya tahapan sudah dilaksanakan, sudah berjalan. Ditandai dengan peluncuran tahapan yang dilaksanakan di KPU Republik Indonesia di Iman Bonjol, diundang semua KPU Provinsi Seluruh Indonesia, kita hajar di situ. Pada tahapan awal kita masih pada tahap persiapan. Menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan dan persiapan-persiapan untuk masuk pada peranian aktivitas tahapan-tahapan berjalan. Jadi memang tahapan awal itu namanya tahapan persiapan, misalnya penyiapan regulasi, penyiapan sumber daya manusia atau SDM di tingkat internal, penataan SDM, regulasi, dan koordinasi dengan para pihak, termasuk sosialisasi. Hari ini adalah bagian dari aktivitas tahapan yang saya lakukan dengan melakukan sosialisasi. Kemudian setelah itu kita masuk pada persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan secara teknis. Bagi KPU daerah seperti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, itu kita lebih banyak karena ini adalah pemilu nasional, pemilu serentak, yang namanya pemilu serentak kan pemilu nasional, maka pelaksanaan atau pembuatan regulasi itu dari KPU Republik Indonesia. Jadi KPU daerah hanya menunggu regulasi yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia untuk kemudian dilaksanakan atau dieksekusi. Misalnya yang baru ini sudah keluar sebelum pelaksanaan tahapan adalah PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu 2024. Setelah itu akan terbit regulasi-regulasi berikutnya yang mengatur soal teknis setiap tahapan. Contoh mungkin yang paling dekat ini akan diterbitkan adalah peraturan KPU tentang pendaptaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Berdasarkan jadwal yang disiapkan itu pendaptaran partai politik akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2022. Berarti pada momentum tahun 2022 ini akan dilaksanakan beberapa tahapan yang cukup krusial diawali dengan pendaptaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Karena dalam pemilu, dalam pemilu ada 3 peserta pemilu kalau pemilu nasional hari ini. Yang pertama calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua partai politik. Yang ketiga calon DPD. Jadi 3 calon, 3 peserta pemilu. Untuk pemilu 2024 yang akan datang, dasar hukumnya sama persis dengan pemilu 2019 yang lalu. Yaitu Undang-Undang 7 2017. Jadi kalau kita mau bayangkan bagaimana sih pelaksanaan pemilu 2024, maka silahkan Anda mengambil pengalaman di pemilu 2019 yang lalu. Karena regulasinya sama persis. Ya mungkin ke depan secara teknis akan dilakukan perbaikan-perbaikan secara teknis. Tetapi pada konteks regulasi, ya Undang-Undang 7 2017. Kalaupun akan ada dilakukan revisi-revisi, mungkin revisi terbatas pada hal-hal teknis yang harus dilakukan penyusiaan-penyusiaan untuk pelaksanaan pemilu 2024. Jadi tahun ini ada beberapa agenda yang cukup krusial tahun 2022. Jadi ini kan tahapan pemilu 20 bulan. Kalau dia 20 bulan berarti ada 3 tahun yang akan dilewati. Tahun 2022 mulai dari 14 Juni, kemudian tahun 2023 itu utuh. 2024 itu hari pemungutan suara di bulan Februari. Nah berarti tidak lama dari situ setelah penetapan hasil dan pengucapan sumpah janji. Jadi pilkada 2000, maaf, pemilu 2024 ini bersinggungan dengan pilkada 2024. Karena di tahun yang sama, di bulan November akan dilaksanakan pelaksanaan pilkada. Di bulan Februari akan dilaksanakan pemilu nasional, pemilu presiden, pemilu DPR. Jadi ada 5 ya. Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi ada 5 surat suara yang akan diberikan kepada setiap pemilih yang datang di TPS untuk dipilih. Jadi sama dengan 5 tahun yang lalu, 5 surat suara. Hanya memang untuk tahun 2024 ini, di mana kita anggap lebih rumit karena pada tahun yang sama kita akan melaksanakan pilkada. Kalau dia November, maka efektif pelaksanaan pilkada, tahapan pilkada itu juga mulai di bulan Maret 2024. Sementara, ya kalau pelaksanaan pemilihan presiden, ya potensi dua putaran bisa saja terjadi. Kalau tidak ada yang sampai 50% perolehannya dan tidak melewati 50 berapa persen dari jumlah provinsi dan 20% sebaran, maka dia berpotensi dilaksanakan putaran kedua untuk pemilihan presiden. Kalau terjadi putaran kedua, kalau tidak salah bulan Juni atau Juli, Juni kalau tidak salah, akan dilaksanakan pemilihan presiden putaran kedua. Sementara di waktu yang sama, kita akan melaksanakan tahapan pilkada. Kalau tahapan pilkada sesuai dengan rancangan jadwal awal 27 November, karena November ini tidak bisa dirubah lagi. Waktunya bisa, tanggalnya bisa diatur, tapi bulannya itu sudah ada dalam undang-undang. Kalau mau dirubah, harus merubah undang-undang. Sehingga kalau dia di November, rancangannya 27 November, maka pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah itu jatuh-jatuhnya di bulan Agustus. Bisa dibayangkan ini. Berdekatan sekali. Belum lagi kan, tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan atau pilkada itu bukan sekedar pencalonan saja, bukan pemutahan suara, panjang ceritanya. Kalau tahapan pemilu saja ini 20 bulan dari sekarang, pilkada 9 bulan efektif, itu ya tahapannya berjalan. Ada pemutahiran data pemilih, ada kemudian proses pendaftaran calon, ada juga pembentukan badan ad-hoc, dan seterusnya. Untuk pemilu, kembali ke pemilu ya. Untuk tahun ini, kita akan masuk pada agenda-agenda krusial seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu pendaftaran partai politik, kemudian pemetaan daerah pemilihan. Daerah pemilihan akan dibahas kembali, khususnya untuk tingkat kabupaten kota. Kalau provinsi dan DPR RI, itu bukan ranahnya KPU untuk membahasnya, karena dia menjadi lampiran Undang-Undang 7 2017. Jadi kalau merubah daerah pemilihan untuk tingkat provinsi dan tingkat DPR RI, ya harus merepisi Undang-Undang 7 2017. Ya potensi itu bisa terjadi karena ada beberapa daerah pemekaran, misalnya provinsi yang mekar, yang sangat berpotensi dilakukan pemetaan daerah pemilihan di tingkat nasional atau di tingkat provinsi. Tetapi untuk tingkat kabupaten kota, masih kewenangan KPU. Walaupun ini berjenjang KPU Kabupaten yang melakukan rancangan pemetaan, dilanjutkan ke provinsi, kemudian ditetapkan oleh RI. Tetapi dalam pemetaan daerah pemilihan untuk 2024 ini, ya hampir dipastikan terjadi di beberapa kabupaten kota, ada melakukan misalnya repisi daerah pemilihan. Misalnya terjadi pertambahan kursi, pertambahan kursi yang harus menambah dafil. Karena tidak semua juga penambahan kursi menambah dafil. Tidak semua. Karena dalam Undang-Undang disebut, untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, jumlah kota kursi dalam satu daerah pemilihan, minimal 3 dan maksimal 12. Kalau tingkat RI minimal 3, maksimal 10. Kalau misalnya penambahan kursi, ini kan kursi dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Kalau ada kuota-kuota kursi. Misalnya dari di bawah 100 ribu, itu kursinya 20. Misalnya 100 ribu sampai 200 ribu, kursinya 25. 200 ribu sampai 300 ribu, kursinya 30. 300 ribu sampai 400 ribu, kursinya 35. Itu contoh. Sehingga kalau itu bertambah, misalnya jumlah penduduknya itu bertambah, maka diselesaikan dengan jumlah kursi. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang tadi. Kalau jumlah kursinya bertambah, dan satu daerah pemilihan itu sudah padat, maka wajib dilakukan pemetaan ulan daerah pemilihan atau penambahan daerah pemilihan. Misalnya dalam satu daerah pemilihan itu sudah 12 kursinya nih. Kemudian terjadi pertambahan kursi. Kan tidak mungkin ditambah kursinya. Karena maksimal 12 menurut Undang-Undang. Maka cara pilihannya harus dilakukan penambahan daerah pemilihan. Itu terjadi di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dan di Sulsel ini juga terjadi penambahan kursi di beberapa kabupaten kota. Dan ada juga potensi berkurang kursinya. Kalau setelah dilakukan verifikasi, misalnya sudah dilakukan verifikasi pemutahiran kependudukan di catatan sipil, di dirjen kependudukan, dan ternyata jumlah penduduknya itu berkurang, ya berkurang ini mungkin karena lebih bersih, atau memang satu daerah itu bisa saja berkurang penduduknya, ya jumlah kursinya juga turut. Dapil digabung? Tidak mutlak. Oh tidak mutlak juga. Kalau jadi berkurang kursi belum tentu merubah dapil, sama juga bertambah kursi belum tentu merubah dapil, sesuai dengan situasi dapil. Kalau misalnya dapilnya tidak dibawa tiga di kursinya, ya tidak usah, bisa saja tidak dilakukan penggabungan atau pengurangan daerah pemilihan.